Akan tetapi, pada orang dengan dimensia, mereka seringkali mengalami hambatan aktivitas bermakna. Apa saja contohnya, orang dengan dimensia, mereka cenderung apatis, suka diem saja, turun minatnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita kembali pada modul sebelumnya tentang komunikasi, apatis dan turunnya minat ini salah satunya karena mereka juga kesulitan untuk mengenali orang, waktu, dan juga tempat. Mereka sudah mulai bingung, saya ada di mana ya? Saya mau ngapain ya? Saya mau melakukan apa hari ini? Nah sehingga minatnya menjadi turun untuk berinteraksi. Hal ini dipengaruhi karena menurunnya fungsi otak, mulai dari emosi, daya ingat, sampai dengan pada pengambilan keputusan yang tepat. Di video berikut, kita akan menyimak tentang gejala menarik diri dari pergaulan pada orang dengan dimensia. Bu, lu nak anaknya Desi udah gede loh. Udah bisa ngitung. Oh iya? Hebat ya, Pak. Berhenti dulu yuk. Kita kenalan sama cucu ponakan kita. Yuk. Aku disini aja. Ayolah. Sebentar aja yuk. Aku gak mau. Ayu, sebentar aja. Aku gak mau. Mereka ponakan kita. Aku disini, aku gak mau. Luna lucu loh, Bu. Jangan paksa aku. Bu. Lu usah. Bu, sebentar aja yuk. Ayo, ayo. Gak mau. Bu. Aku gak mau. Jangan paksa aku, Pak. Bapak aja sana temenin. Aku gak mau. Jangan paksa aku, Pak. Ibu disini saja, Pak. Yaudah kalau gitu. Bapak izin pamit dulu ke mereka ya. Bapak. Lula. 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 Oh, minta boleh nama-lula nama-lula. Bapak. 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 Bapak pun juga dong. Kopi Ibu buatin ya